Pertarungan seru antara Red Sparks dan I Peppers sudah di depan mata. Megawati Hangestri dan Red Sparks punya satu senjata rahasia yang bisa mengguncang I Peppers, apa itu? Pertarungan seru antara Red Sparks dan I Peppers Jelas sekali bahwa Red Sparks datang dengan ambisi besar untuk terus mendominasi Liga Voli Korea. Megawati Hangestri Pertiwi, sang bintang yang kembali bersinar dalam pertandingan sebelumnya, siap memberikan penampilan terbaiknya lagi. Dalam laga pada minggu, 20 Oktober lalu, Red Sparks benar-benar menunjukkan kekuatannya. Mereka berhasil mengalahkan GS Celtus dengan skor telak 3-0 tanpa memberi ruang sedikitpun bagi lawannya. Set pertama berakhir dengan kemenangan 25-18, set kedua ditutup dengan 25-22, dan set ketiga menjadi pukulan Pamungkas dengan 25-12. Kemenangan ini bukan hanya soal angka, tapi menjadi bukti nyata dominasi Red Sparks sejak awal musim. Pelatih Ko Heijin memang menargetkan awal yang kuat di musim ini. Dan kemenangan meyakinkan atas GS Celtus tentu menjadi modal yang sangat berharga untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Namun, bukan berarti perjalanan Red Sparks akan mulus begitu saja. Mereka harus menghadapi I Peppers yang baru saja meraih kemenangan besar atas high pass. Dalam laga itu, I Peppers juga menunjukkan kekuatannya dengan skor 3-0. Mereka mengakhiri set pertama dengan 25-17, set kedua dengan 25-22, dan set ketiga dengan 25-14. Sekilas, mungkin kemenangan I Peppers tampak mengancam. Tapi, jangan lupa bahwa Red Sparks punya keunggulan yang sangat penting, waktu istirahat. Red Sparks telah memiliki waktu istirahat selama 4 hari penuh sejak pertandingan terakhir mereka, sementara I Peppers hanya punya waktu 2 hari untuk bersiap. Dalam olahraga profesional, waktu istirahat adalah kunci. Pemulihan fisik dan mental sangat penting untuk performa maksimal di lapangan. Keunggulan waktu istirahat ini tentunya akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Red Sparks. Terlebih lagi, sejarah pertemuan kedua tim jelas berpihak kepada Red Sparks. Sebelum pertemuan terakhir mereka di musim lalu, Red Sparks mencatatkan rekor kemenangan yang luar biasa atas I Peppers dengan memenangkan 17 laga beruntun. Namun, dominasi itu sempat terhenti di putaran ke-6 musim lalu saat Red Sparks kalah dengan skor 1-3. Kekalahan ini sebenarnya tak lepas dari keputusan pelatih yang menyimpan beberapa pemain inti karena Red Sparks sudah memastikan tempat di playoff. Namun, kali ini cerita bisa berbeda. Red Sparks datang dengan kekuatan penuh dan pastinya tidak ingin mengulang kekalahan itu. Megawati Hangestri dan rekan-rekannya pasti akan bermain dengan semangat tinggi untuk mengembalikan dominasi mereka atas I Peppers. Meski begitu, kita tidak bisa meremehkan I Peppers begitu saja. Mereka pastinya datang dengan tekad kuat untuk membuktikan bahwa kemenangan di pertandingan pertama bukanlah kebetulan. Ini akan menjadi pertarungan yang menarik antara dua tim yang sama-sama memulai musim dengan kemenangan. Tapi dengan keunggulan waktu istirahat dan pengalaman pemain, Red Sparks tampaknya berada di atas angin. Megawati Hangestri, yang menjadi andalan di posisi open speaker, pasti akan menjadi ancaman besar bagi pertahanan I Peppers. Di satu sisi, I Peppers pastinya tidak ingin kembali menjadi juru kunci seperti musim lalu. Mereka sudah memulai musim ini dengan sangat baik, dan kemenangan atas Red Sparks bisa menjadi momen besar bagi mereka untuk membalikkan nasib di Liga Foli Korea. Akan tetapi, apakah dua hari istirahat cukup bagi mereka untuk menghadapi Red Sparks yang sedang dalam performa terbaik? Pertarungan ini jelas akan menjadi ujian besar bagi I Peppers, dan kita semua pasti penasaran apakah mereka mampu mengatasi tantangan besar ini. Red Sparks, dengan modal kemenangan dan waktu istirahat yang lebih panjang, akan menjadi lawan yang sangat sulit untuk dikalahkan. Tapi di dunia Foli, apapun bisa terjadi di lapangan. Jadi, jangan sampai terlewatkan pertandingan ini. Red Sparks vs I Peppers, Jumat 25 Oktober, akan menjadi laga yang sangat menentukan di awal musim Liga Foli Korea ini. Akankah Red Sparks melanjutkan dominasinya? Atau justru I Peppers yang akan memberikan kejutan besar? Pastikan kalian terus mengikuti update terbaru tentang pertandingan ini hanya di channel kami. Kalah di kandang sendiri? Siapa sangka nasib pahit menghampiri IBK Autos di awal musim yang baru? Apa yang terjadi dengan IBK Autos kali ini benar-benar di luar dugaan? Hai, Sobat Foli. Kali ini, kita akan membahas momen dramatis dari Liga Foli Korea 2024-2025 yang mungkin bikin kalian tercengang. Siapa sangka, pertandingan yang diharapkan membawa kemenangan bagi tim Tuan Rumah justru berubah menjadi mimpi buruk. Jadi, siap-siap ya untuk simak cerita seru yang terjadi di Hwaseong Indoor Arena. Pertandingan seru ini mempertemukan dua tim raksasa, IBK Autos dan Hyundai Hillstater. Jangan lupa, di IBK Autos ini ada pemain bintang Lee Soyang yang dikenal sebagai sahabat Megawati Hangestri saat masih di Red Sparks. Meski bermain di kandang sendiri, sayangnya, harapan para penggemar harus pupus dengan hasil yang mengejutkan. Sejak set pertama dimulai, IBK Autos sebenarnya tampil agresif. Mereka terlihat percaya diri dengan mengumpulkan poin-pon kecil. Para penggemar mulai bersorak karena tim Tuan Rumah sempat memimpin. Namun, apa yang terjadi kemudian? Di momen yang tidak terduga, Hyundai Hillstater berhasil mengambil alih permainan. IBK Autos yang semula unggul harus menyerah dengan skor ketat 23-25 di set pertama. Bisa dibilang, ini awal dari mimpi buruk bagi Tuan Rumah. Nah, masuk ke set kedua, Hyundai Hillstater semakin tampil dominan. Kali ini, mereka benar-benar menunjukkan kekuatan mereka. Dengan permainan yang lebih rapi dan terorganisir, Hillstater mampu memimpin dengan lebih nyaman. Meskipun IBK Autos mencoba mengejar, Hillstater tetap unggul dan mengakhiri set kedua dengan skor 25-22. Sekarang, Hillstater unggul 2-0 dan tekanan semakin berat untuk tim Tuan Rumah. Namun, cerita belum berakhir di sini. Sobat, set ketiga menjadi sedikit titik balik bagi IBK Autos. Mereka tak menyerah begitu saja. Dengan usaha keras dan strategi yang lebih baik, Lee Soyang dan kawan-kawan akhirnya berhasil mencuri set ketiga dengan skor tipis 25-23. Kemenangan ini sempat memberi harapan baru bagi para penggemar IBK Autos. Apakah ini tanda kebangkitan mereka? Mungkin itu yang terlintas di pikiran banyak orang. Tapi sayangnya, di set keempat, Hyundai Hillstater tidak membiarkan momentum berlanjut terlalu lama. Meski IBK Autos sempat memimpin di menit-menit awal, Hillstater perlahan tapi pasti mengejar dan menyamakan kedudukan. Set keempat menjadi sangat ketat dan pertarungan di lapangan terasa semakin intens. Pada akhirnya, dengan perjuangan keras dan permainan yang brilian, Hyundai Hillstater berhasil menutup set keempat dengan kemenangan 26-24. Bisa dibayangkan betapa kecewanya para pendukung IBK Autos. Harapan untuk membawa pertandingan ke set kelima benar-benar sirna di detik-detik terakhir. Kemenangan Hillstater ini terasa sangat manis bagi mereka. Terutama setelah kekalahan memalukan yang mereka alami dari Pink Speeders di Laga Pembuka pada Sabtu, 19 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, bagi IBK Autos, kekalahan ini adalah pukulan berat. Kekalahan di kandang sendiri selalu menjadi hal yang menyakitkan, apalagi mengingat usaha keras mereka di sepanjang pertandingan. Lee Soyang, yang dikenal sebagai sahabat Megawati Hangestri, tentu merasakan kekecewaan mendalam. Setelah lama berjuang bersama Red Sparks, kini ia harus merasakan pahitnya kekalahan di IBK Autos. Kekalahan ini membuat posisi IBK Autos cukup terjepit. Mereka akan menghadapi Express Y High Pass di Laga berikutnya pada Sabtu, 26 Oktober 2024. Pertandingan tersebut tentu akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk bangkit dan memperbaiki keadaan. Akankah mereka mampu meraih kemenangan? Atau justru akan kembali tersungkur? Itu yang akan kita saksikan nanti. Bagi Hyundai Hillstater, kemenangan ini adalah momen kebangkitan yang sangat mereka butuhkan. Setelah kekalahan dari Pink Speeders, kemenangan ini membawa mereka kembali ke jalur positif. Tim yang diperkuat oleh Laetitia Momabasoko ini benar-benar menunjukkan mental juara mereka di momen-momen krusial. Jadi, Sobat Foli, itulah kisah dramatis dari pertandingan antara IBK Autos melawan Hyundai Hillstater. Sebuah pertandingan yang penuh dengan kejutan, dan mungkin bikin para penggemar terdiam sejenak. Apakah ini awal dari perjalanan yang sulit bagi IBK Autos di musim ini? Kita lihat saja di pertandingan-pertandingan berikutnya. Jangan lupa, untuk update terbaru dari Liga Foli Korea dan informasi seputar Megawati Hangestri, pastikan kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!